Halo Talavers! Hari Tanu Sudibyo yang berposisi sebagai pembina paguyuban sosial warga Tionghoa Indonesia tiba-tiba mengklaim kalau siapapun capres pilihan Presiden Jokowi bakal didukung sama PSMTI alias organisasi yang menaungi warga Tionghoa di Indonesia. Gara-gara pernyataan itu, sontak bikin masyarakat Tionghoa nggak nerima. Bahkan, tokoh masyarakat Tionghoa ini mengkritik tajam Hari Tanu atas pernyataan tanpa dasarnya itu. Ia menilai ketua umum Partai Perindo ini nggak boleh menyeret-nyeret identitas Tionghoa ke dalam pergulatan dunia politik praktis. Masuk akal sih pernyataan salah satu tokoh ini, kan organisasinya juga organisasi sosial, bukan ranah politik. Nggak cuma satu orang aja, tapi Yusuf Hamka pun yang merasa dirinya adalah masyarakat Tionghoa keberatan dengan pernyataan itu. Sampai-sampai, Konglomerat Bos Jalan Tol ini nelfon ketua PSMTI untuk menanyakan argumentasi yang dilontarkan Hari Tanu di depan publik. Nyatanya, ketua organisasi masyarakat Tionghoa ini nggak pernah sama sekali ngasih kuasa ke Hari Tanu untuk ngeluarin statement atas nama masyarakat Tionghoa. Waduh, berarti bohong dong. Beliau juga menegaskan bahwa seluruh masyarakat Tionghoa yang ingin berpolitik sih boleh-boleh aja, tapi dengan catatan nggak ngebawa-bawa identitas Tionghoa ke dunia politik. Pernyataan bijak itu udah jelas jadi tamparan keras bagi Hari Tanu yang asal ceplos bawa nama golongan Tionghoa. Kan belum tentu orang-orang etnis Tionghoa dukung calon A atau B. Tapi, ini bukan masalah pertama yang menyeret nama Hari Tanu. Bos MNC Group ini juga sempat menjadi tersangka akibat dirinya mengirimkan SMS ancaman kepada Jaksa Yulianto di tahun 2017 lalu. Saat itu, Yulianto menangani kasus Mobile Aid, perusahaan telekomunikasi yang terafiliasi dengan Smartfriend milik Hari Tanu. Karena perbuatannya itu, dirinya dijerat dengan pasal 29 UU ITE. Waduh, yang mengkritik bisa diancam juga nih. Karena menuai banyak kritikan, orang-orang pada nyari tahu siapa sih sebenarnya pria satu ini. Sejatinya, orang yang sering menghabiskan waktunya di depan layar televisi pasti nggak asing dengan beliau satu ini. Udah ketebakan siapa? Jelas, Do ini pendiri dan juga pemilik perusahaan konglomerat MNC Group. Nah, MNC Group ini banyak menggeluti bidang bisnis. Seperti siaran nasional televisi, siaran radio, dan masih banyak lagi. Berkat perusahaan itu, konglomerat besar tanah air ini menduduki posisi ke-22 dalam jajaran orang terkaya di Indonesia, menurut majalah Forbes pada tahun 2011. Dengan total kekayaan sebesar 1 miliar USD atau setara dengan 14,9 triliun rupiah, rasanya wajar aja kalau dirinya dimasukkan ke dalam deretan orang terkaya. Bahkan beberapa kendaraan mewah di garasi rumahnya ikut menambah jumlah kekayaan milik ayah dari 5 anak ini. Bayangin aja, politisi tajir ini punya supercar dengan line-up Ferrari GTC 4 Lusso yang harganya mencapai 8,4 miliar rupiah. Gila emang sih kalau udah Ferrari pasti mahal, soalnya performanya juga gahar kan? Buktinya, mobil ini punya mesin V8 dengan kubikasi 6.300 cc yang dapat memuntahkan tenaga sebesar 681 hp dan juga torsi sebesar 697 Nm. Spesifikasi mesin segitu memberikan mobil ini akselerasi untuk mencapai kecepatan 100 km per jam dalam waktu 3,4 detik doang. Bahkan hebatnya lagi, mobil ini bisa melaju di kecepatan maksimum 355 km per jam. Gila gak? Lebih gilanya lagi, Hari masih punya mobil yang lebih mahal dibanding Ferrari tadi. Coba tebak, kira-kira mobil apa yang harganya nyampe 20 miliar rupiah? Yup, betul. Rolls Royce Phantom jawabannya. Mobil ini juga menjadi bagian dari koleksi mobil mewah milik pengusaha kaya raya ini. Nah, kalau dipakai buat ke kantor ataupun komuter kota, periak kelahiran Surabaya tersebut mempercayakan mobil pabrikan Jepang dengan model Toyota Alphard yang harganya mencapai 900 juta rupiah. Sementara untuk kampanye ataupun kepentingan politik partainya, ada nih Hammer H2 yang udah dipasangi stiker partai perindo. Harganya pun gak main-main, berkisar 3 miliar rupiah untuk memboyong mobil ini ke garasi kalian. Ini Hammer H2 gak sayang apa cuma dipakai buat kepentingan partai? Ya gak apa-apa sih, uang yang punya partai perindo si doi jadi sah-sah aja kalau mobil H2-nya dipakai buat kampanye. Namun sebelum dirinya membentuk partainya sendiri, di tahun 2011 lalu ia dikabarkan bergabung di partai Nasdem. Dari sini juga lah, alumni Carlton University ini memulai bebak baru sebagai politisi. Namun gak berselang lama, tepatnya di tahun 2013, dirinya memilih hengkang dari partai Nasdem dengan alasan berbeda idealisme. Sehabis dirinya berpaling dari partai Nasdem, pria kelahiran 26 September 1965 ini melabuhkan pilihannya di partai Hanura dan berhasil menggaet jabatan sebagai ketua Dewan Pertimbangan. Mungkin karena Hari punya tipikal pemimpin, bikin dirinya memilih untuk keluar dan membentuk partainya sendiri. Tepat di tanggal 7 Februari 2015, Hari mendeklarasikan partai miliknya bernama Partai Persatuan Indonesia, atau biasa dikenal dengan Perindo, yang dihadiri beberapa petinggi partai lain. Lain cerita dengan Yusuf Hamka, yang punya perjalanan hidupnya sendiri semasa ia memilih untuk memeluk agama Islam. Saat itu, dirinya baru menginjakan usia 23 tahun dan memberanikan diri untuk mendatangi ulama sekaligus filsuf bernama Buya Hamka untuk menuntun dirinya ke ajaran Islam. Setelah ia berhasil menjadi mualaf, salah satu kader partai Golkar ini akhirnya memulai berkarir di berbagai perusahaan. Mulai dari menjadi komisaris utama PT Mandara Permai, PT Citra Marga Tamasurabaya, dan PT Mitra Kaltim Resources Indonesia. Bahkan, beliau juga menjabat sebagai komisaris PT Indomobil Sukses Internasional TBK, dan juga PT Indosier Visual Mandiri. Hebat kan? Hebatnya lagi, beliau lah yang memegang saham paling banyak dari PT Citra Marga Nusapala Persada. Seperti kita ketahui, kalau perusahaan inilah yang mengerjakan hampir semua jalan tol yang ada di Indonesia. Makanya, pria yang lebih akrab di sapa Babah Alun ini disebut sebagai bos jalan tol. Karena kekayaan inilah, Babah Alun berhasil mengumpulkan kekayaan bersih sebesar 15 triliun rupiah. Bahkan, koleksi-koleksi mobil mahal dan mewahnya inilah yang menghiasi garasi milik pria kelahiran Jakarta Pusat tersebut. Untuk koleksi mobil pertamanya, pria keturunan Tionghoa ini memiliki mobil Land Rover Range Rover besutan tahun 2011 yang ia beli seharga 3,7 miliar rupiah. Di samping itu ada juga Nissan L Grand senilai 1 miliar rupiah yang terparkir rapi di garasi rumah mewah miliknya. Sementara, untuk dipakai sehari-hari, beliau punya Toyota Alphard yang ditaksir memiliki harga sebesar 1 miliar rupiah. Karena space garasi rumahnya masih lenggak, pria kelahiran 5 Desember 1957 ini juga memiliki Lexus LM350 yang nilainya mencapai 2,3 miliar rupiah. Masih merasa belum puas, bebah alun juga mempunyai Audi O7 yang ditemani Rolls Royce Phantom seharga 7,5 miliar rupiah.